Pemirsa Kepolisian Wilayah Hukum Kejabatan Pasar Kota Jambi mengimpau pasyarakat agar menghindari beraktivitas pada jam larut malam. Hal ini untuk mendukung upaya Polores Tajambi memeratas pergerakan Gek Botor di Kota Jambi yang sebagian marah. Pihak Kepolisian Polores Tajambi akhir-akhir ini berhasil memeratas kasus-kasus kriminal Gek Botor yang kerap prokrasi bergancam keselabatan warga. Keberhasilan ini tak luput dari upaya konsistensi patroli yang dilakukan oleh jajaran Polores Tajambi terkhusus tim Serigala Kota yang membidangi tindak-tindak kriminal membahayakan Jawa. Untuk itu, Kepala Unit Resort Kriminal Bosek Tapasar Jambi, Ibda Agus Singgi, mengimbau agar masyarakat menghindari aktivitas di jam-jam kecil, yakni mulai dari jam 1 di hari hingga jam 5 pagi. Karena di si jalir, pada jam itulah, berandalan bermotor kerap beroperasi, dan pada jam itu pula, tim Serigala Kota Polores Tajambi gencar melakukan patroli pemberantasan terhadap kelompok kriminal tersebut. Lebih lanjut, Ibda Agus memaparkan, jikapun mengharuskan keluar larut malam dalam kondisi terdesak, bakal diperjalanan pasti ditepadi oleh rekan-rekan. Kedepan, Ibda Agus mengharapkan dukungan masyarakat agar upaya pemberantasan geng motor yang dilakukan jajaran kepolisian Polores Tajambi bisa memberikan rasa abad dan kondusif bagi masyarakat wilayah hukum Posek Pasar, umumnya wilayah hukum Polores Tajambi. Posek Pasar menghimpau bagi masyarakat untuk menghindari jam-jam malam, diantara dari jam satu ke bawah untuk memperkecil menjadi perubahan kejahatan. Karena banyak pelaku-pelaku sekarang ini, beroperasi di jam-jam kecil, apalagi dia keluar sendirian, naik motor, itu rawan jadi perubahan untuk kejahatan jalanan. Kalaupun tidak perlu, enggak usah keluar, kalaupun keluar mungkin dua-tiga mumpul, enggak masalah. Untuk memperkecil menjadi perubahan kejahatan jalanan, karena di pasar ini paling sepi kalau sudah jam satu ke bawah itu, enggak ada orang lewat. Nah, itu gampang menjadi sasarannya, itu saja yang dikandangkan untuk masyarakat Kota Jambi.